One Piece Chapter 1044 melawan aliansi Yunko, Kaido, dan Big Mom dan informasi yang Mimin dapatkan kali ini benar-benar gila bahkan ini bisa jauh lebih gila dari chapter sebelumnya Nah, sebenarnya ada beberapa informasi bocoran chapter 1044 yang cukup banyak namun sayangnya ada juga beberapa informasi yang belum dikonfirmasi kebenarannya hanya ada satu poin penting yang sudah dikonfirmasi mengenai kebenaran dalam spoiler kali ini dan dalam pembahasan spoiler kali ini kita akan fokus saja pada satu poin penting yang sudah dikonfirmasi kebenarannya yaitu pada bocoran kali ini dikatakan akan terjadi sebuah fenomena aneh yang terjadi di Onigashima dimana dikatakan bahwa fenomena aneh ini akan merubah waktu di sekitar Onigashima lalu fenomena seperti apakah yang mampu untuk merubah waktu apakah mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Junisa pada manga One Piece chapter 1043 yang menyebutkan bahwa Joy Boy telah kembali saat terjadi sesuatu yang aneh kepada tubuh Luffy karena seperti yang kita tahu bahwa Joy Boy hidup di era yang berbeda dengan Luffy Joy Boy hidup di masa abad kekosongan atau void century sekitar 900-800 tahun yang lalu hal ini sudah dikonfirmasi dengan jelas pada tulisan batu poneklip yang ditemukan oleh Niko Robin di Fishman Island lalu perkataan Raja Neptune kepada Niko Robin dan yang terakhir seperti apa yang dijelaskan oleh Momonosuke pada manga One Piece chapter 1042 bahwa Junisa dan Joy Boy merupakan seorang teman sebenarnya ada beberapa kemungkinan terkait fenomena aneh yang dapat merubah waktu di sekitar Onigashima ataupun Negeri Wano yang dikatakan pada bocoran manga One Piece chapter 1044 pertama, mengenai teori rengkarnasi Joy Boy seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi bahwa Joy Boy ini hidup sekitar 900-800 tahun yang lalu lebih tepatnya saat terjadinya void century apa yang terjadi kepada Luffy di akhir manga One Piece chapter 1043 merupakan sebuah efek kembalinya atau kebangkitan Joy Boy dalam tubuh Luffy dari masa 900-800 tahun yang lalu ke masa saat ini sehingga membawa sebuah pengaruh yang cukup besar lalu yang menjadi sebuah pertanyaannya adalah sebesar apa pengaruh Joy Boy dari 800 tahun yang lalu sehingga bisa mengubah waktu keadaan di Onigashima nah, jika kita mengaitkan fenomena ini dengan dunia nyata sebenarnya perubahan waktu atau keadaan yang dapat mengubah waktu di dunia nyata juga merupakan sesuatu hal yang bisa terjadi di mana fenomena ini dikenal dengan fenomena rotasi bumi bagi nakama yang belum tahu apa itu fenomena rotasi bumi Mimin jelaskan sedikit ya mengenai fenomena ini bumi yang kita tinggali ini memiliki rotasi dan evolusi pada sumbunya dengan kemiringan 66,6 derajat terhadap bidang edar karena kondisi miring itu perbedaan waktu terbit dan terbenamnya matahari akan selalu berubah-ubah seperti matahari terbit lebih cepat atau lebih lambat bila sumbu rotasi di belahan bumi utara miring ke arah matahari maka matahari akan terbit lebih cepat dan terbenam lebih lambat dan sebaliknya jika sumbu di bumi bagian selatan jauh dari matahari akan menyebabkan waktu terbit yang lebih lambat tetapi waktu terbenamnya matahari akan lebih cepat namun bila sumbu bumi di bagian selatan miring ke arah matahari maka matahari akan terbit lebih cepat dan terbenam lebih lambat sedangkan pada bagian belahan utara akan mengalami matahari terbit lebih lambat dan terbenam lebih cepat nah dari penjelasan perubahan fenomena waktu ini dapat kita simpulkan bahwa fenomena ini berkaitan dengan matahari dan seperti yang kita tahu pada akhir panggawan One Piece chapter 1043 ada tulisan nikah dalam sebuah balon teks ya seperti apa yang pernah dikatakan oleh Wushu jika nikah merupakan dewa matahari atau sosok legenda yang akan membawa sebuah perubahan besar dan mendatakan sebuah senyuman di bibir mereka dan membebaskan mereka dari penderitaan serta perbudakan namun sayangnya orang-orang saat ini di dunia One Piece tidak mengetahui apakah sosok sun god nikah ini nyata atau hanya sebuah mitos dimana inilah yang menjadi alasan kenapa Wushu menanyakan sosok sun god nikah kepada Jinbe Wushu meyakini bahwa Jinbe merupakan kapten di kelompok bajak laut matahari mengetahui tentang cerita dan segala yang terjadi di masa lalu yang dialami oleh para penduduk manusia ikan jika nakamah buka lagi dan perhatikan pada manga One Piece chapter 1037 di awal chapter ini kita diperlihatkan para penduduk negeri Wano yang sedang merayakan puncak acara dari festival api mereka menuliskan sebuah harapan mereka pada lentera yang akan mereka terbangkan nah ada satu hal menarik yang dikatakan oleh salah satu penduduk negeri Wano yaitu setelah malam ini kita akan kembali lagi pada kenyataan pahit negeri kita setelah itu pada manga One Piece chapter 1042 kita diperlihatkan kembali para penduduk negeri Wano yang sudah menerbangkan lentera mereka dengan sebuah harapan yang sangat besar lucunya pada manga One Piece chapter 1043 Kaido mendekrasikan kemenangannya serta akan membuat seluruh penduduk negeri Wano menjadi budak dari pabrik senjata milik Kaido yang lebih gilanya lagi adalah Kaido ini tidak akan pandang bulu baik itu wanita ataupun anak-anak semuanya akan dijadikan budak tentu apa yang dikatakan oleh Kaido ini akan menjadi sebuah bencana besar bagi seluruh penduduk negeri Wano nah dua harapan yang berbeda dari penduduk negeri Wano dan Kaido tentunya mengingatkan kita pada sosok nikah yang dikatakan sebagai dewa matahari yang akan membawa sebuah perubahan besar dan hari esok atau saat fajar tiba adalah jawaban yang akan terjadi kepada semua penduduk negeri Wano dengan kata lain apa yang dikatakan pada bocoran manga One Piece chapter 1044 bahwa akan terjadi sebuah fenomena aneh yang berkaitan dengan perubahan waktu adalah sebuah fenomena yang berhubungan dengan efek rotasi bumi yang Mimin jelaskan tadi artinya akan ada dua kemungkinan Luffy akan mengalahkan Kaido saat sebelum fajar tiba dimana waktu matahari terbit akan menjadi lebih lama atau justru Luffy akan mengalahkan Kaido saat fajar tiba dimana matahari akan terbit lebih cepat tentunya dimana ini akan menjadi sebuah momen yang sangat epic ketika semua harapan para penduduk negeri Wano terkabul saat matahari terbit atau saat fajar telah tiba so mungkin ini dulu yang dapat Mimin sampaikan pada bocoran spoiler manga One Piece chapter 1044 kali ini jika ada tambahan lagi akan Mimin update di video berikutnya and see you next time selamat menikmati